Hai cara aku meraih berbeda jadi contohnya gini-gini mungkin secara sekolah pun enggak Jadi alhamdulillah masih sahabat tv ini saya ketemu gini-gini menemukan orang-orang besar maksudnya ini memang enggak cari karena ini bagian sejarahku dari awal ini sebiasa nih kan ini kan dalam rakyat pertanyaan ke orang yang berkompeten gitu loh apa yang ditanggapnya jendengan ini harus kembali di sana dalamnya Masjid Muhammad Masjid Masjid Muhammad kita sama-sama Muhammad lagi ya Masjidnya jauh dari orang tapi dicari orang jadi Masjid itu ada di Imam Bojol tapi yang orang ke situ bukan orang sekitar dari motor termasuk aku sekitar 2 kg dari meskul itu kekuatan minoritas di mayoritas itu ternyata kayak gitu tapi di Bali sendiri jadi bebas kita nanti suatu saat ke sana Masjid Muhammad kita mau begini orang pada takut apa sih gitu loh kita tuh karena gini kalau jujur itu itu harus bahkan mimiknya gimana cara ngomongnya itu kan udah celulas takut masuk TV ya iya itu kenapa berarti dia ada masalah dalam dirinya gitu loh makanya itu ya saya enggak menggulkan diri ya aku tinggalkan orang yang banyak omong aku gitu saya ngomong gini sama orang-orang seandainya sama Ngabitu Agdawe kira-kira Ngabitu pasti kan karena biar enggak hilang tuh sahabatnya makanya aku namanya udah sahabat TV punya sahabat dan itu tadi berbagai gitu nah ini termasuk jenang ini orang besar yang saya temuin hari ini perutnya yang besar loh iya besar semuanya lah namanya besar dan saya tuh terus terangai Mas aku tuh dari dulu itu kangen kalau sampai kangen gimana mungkin Jakarta ya ketemu lah tapi kan ini asli loh ini derekam nih misalnya dulu aku merasa memang aku tuh rendah maksudnya aku tuh nggak Google ngomongin ketemu jenengan ya kan sebagai sedangkan aku yang dilalai Mas dalam perjalanan itu kan belajar mocek ya mocek terus nyetir aku agak-agak naik sebenarnya ketika saya bawa barang masalah gitu itu kan saya langsung istilahnya sering ketemu Pak aku sendiri aku semarut orang besar itu langsungnya Allah aku sambung di titik ini belah aku enggak sekolah mas kan tau sendiri maksudnya sepulang ngomong karena situ ya kan nah ini yang aku membuat aku harus ketemu jenengan kenapa sekelas kita sih jenengan saya ya kamu harus kenal Mas Maret atau waktu itu dia belum ketemu nah uniknya hari ini lengkap gitu loh aku udah ketemu kan aku bilang kan anak aku itu namanya Hanafi Alharis itu gabungan kalian saking aku pengen menyimpan nama kalian dalam diriku nah terus gini YouTube saya gini buat apa sih sekarang gini Mas Maret saya YouTube itu dari awal bukan ya terus gini kalau ada yang jelek-jelek boleh nggak kita masuk yang bagus ya harus dong itu menyeimbangkan bukan terus apa aja YouTube YouTube yang gini kan kalau medsusnya semakin cepat orang semakin muncul dong makanya jangan lupa tonton sahabat TV Indonesia subscribe jangan lupa ya jadi karena itu gini saya mencari orang yang aktif kalau orang pasivo banyak nonton banyak udah tinggal itu mau jadi nggak gitu nah saya menyenangkan itu saya punya kenangan indah ya sebuahnya kita sama-sama saingan lagi ya ya satu uniknya kan gini bukan saingan lah dulu ngulik gimana caranya kok bisa terus karena rangkaian itu nggak bisa di ini apa jangan-jangan apalagi sampean dulu bisa pakai sulap kayaknya aku tukar dengan Pak Alas mau kalingan jenengan kok bisa ya gitu gitu jadi udah kita mau berburu Pak Anwar Pak Anwar belum ya udah menemui saya memang gini Mas hari ini saya menemukan berat-berat-berat berat-berat berat-berat ya karena saya udah kan dan saya untuk hari ini kita setiap pagi kita cerita yang ini dulu ya ini kan untuk pribadi jadi ini Mas mungkin gini Mas saya mau tanya nyenengan apa namanya ya mungkin ada pesan dan kesan untuk YouTube saya ini tuh jadi kalau kontak-kontak nonton ya silahkan Mas bicara nasihat aja nasihatnya aku Elah silahkan ting untuk pemirsa mungkin ya pemirsa teman-teman YouTube kita coba untuk bukan membantu ya berbagi dengan Pak Makso dengan teman-teman ke Sahabat TV agar semakin kita memberi yang bermanfaat semakin dilihat orang tentunya akan bermanfaat berat-berat banyak banyak tentunya kita semua tahu anak-anak sekarang yang dilihat apa itu kan semakin dilihat itu semakin muncul di YouTube anak-anak padahal anak-anak itu tadi bangun sampai tidur lagi yang dibekah HP yang lain makanya gerakan Pak Makso ini sangat bagus tentunya biar orang-orang semakin banyak yang ikutin beliau ini jadi positif tentunya positif bisa dibangun belajar apa namanya menumbuhkan karakter yang ada di dalam buku yang belum terungkap semakin semakin orang-orang banyak teman-teman yang masuk ke YouTube dilihat orang diikuti orang apa sedekat jari semakin dilihat positif diikuti terus ngaklir itu mungkin kembang terus ya pertanyaannya Mas Ruh sudah punya YouTube sudah tapi gak berkembang bahkan memang gak perlu ya tapi saya kesaing enggak seperti itu waktu itu sempet nyoba tapi kayaknya janai janai gak penting juga kali kan mungkin gini ya sahabat aku tuh unik sama beliau ini dulu jadi saya gak sekolah saja intinya sekolah mungkin juga ketemu cuma di madrasah tapi gak sekolah itu tadi lupa ternyata sekolah itu sampai sekarang saya sekarang udah S47 S47 yaudah ya berarti udah sekolah ini saya mau cerita gini tentang S ini Mas jadi kebanyakan orang itu S1 udah cukup padahal S itu kan dia belajar terus cuma tidak dikasih aja kan sertifikatnya Mas betul kan saya bilang S1 berarti saya belajar terus sampai ketemu beliau ini coba kita itu berarti kan menurut saya oke kalau SMI DMI itu tahun 1991 kayak saya cari beliau ini sekarang ketemu Alhamdulillah ini berkas sekali dan saya gak tahu berapa tahun Mas Rady dua puluh-an ya dua puluh lebih lebih mas 90 sekarang 90 umurku 46 dikurangi 6 tahun aku 47 40 tahun yang lalu kemudian indah banget sahabat mungkin itu dulu ya saya lagi kangen nama beliau saya mau apa denger cerita beliau tapi rahasia dong ikutin terus sahabat di Indonesia demikian dari Mas Rady jangan lupa subscribe like dan comment yang baik Assalamualaikum warahmatullah wabarakat terima kasih 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 terima kasih